Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang Kebenangan PSG dibayar mahal oleh Neymar. Cedera parah dan terancam absen panjang. PSG terancam kehilangan Neymar dalam jangka waktu panjang usai bintang asal Brazil itu. Alami cedera engkel horor saat melawan Saint-Étienne di Liga Perancis minggu 28 November waktu setempat. Kebukaran Neymar tampaknya mulai diragukan. Apakah bisa bermain di sisa musim ini setelah mengalami cedera engkel mengerikan? Neymar mengalami cedera engkel atau pergelangan kaki usai mendapat tackle dari belakang di menit-menit akhir babak kedua. Yang jadi problem, pergelangan kaki kiri Neymar tertekuk karena salah pijakan saat pendarat. Setelah terjatuh, Neymar langsung berteriak dan mengerang kesakitan. Ia bahkan menangis ketika ditandu keluar lapangan. Peau Cikien gagah di pucuk tabel Ligue 1 Perancis berkat kemenangan 3-1 atas Saint-Étienne. Sepasang gol Marquinhos dan sebiji torehan angel di Maria jadi pembeda. Namun laga ini diwarnai dengan cedera serius yang menimpa Neymar yang kini terancam upset dalam jangka panjang. Pemain internasional berhasil itu menggeliat kesakitan setelah menerima tackle dari pemain Saint-Étienne di akhir-akhir babak kedua. Rekan-rekan setim Neymar tampak sangat khawatir ketika tim medis datang untuk memberi pertolongan pada sang superstar. Pemandangan itu menimbulkan keraguan di kalangan fans mengenai kebukaran Neymar di sisa musim ini. Setelah pertandingan, Neymar menenangkan para fans ya terkait kondisinya saat ini. Sayangnya, kemudiran semacam ini adalah bagian dari kehidupan atlet. Sekarang, kalian harus mendongakkan kepala kalian dan bergerak majo. Saya akan kembali jadi lebih baik dan kuat, tulisnya di Instagram. Selain itu, muncul pertanyaan berapa laga yang akan dilewati Neymar? Semua tergantung dari tingkat keparahan cedera dia. Yang jelas, dia tidak akan turun di laga berikutnya kontra Nantes Rabu Tengah Pekan ini. Jika pemain 29 tahun itu akhirnya membutuhkan operasi, dia mungkin akan menepi hingga pergantian tahun. Namun, pemindaian akan dibutuhkan sebelum prognosis terakhir diberikan. Pelsi saat ini makin kukuh di puncak kelas Menlik 1 dengan terehan 40 poin. Klub Raksasa Perancis itu unggul 12 angka dari rival terdekatnya Renes yang berada di posisi kedua. Sementara itu, dilansir bolasport.com dari Woos Guard. Pelsi tampil mendominasi di sepanjang pertandingan. Squad pesutan Maurigo Peketino itu menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 71,4 persen. Dari segi peluang, Pelsi memiliki 15 kesempatan, dengan 8 tembakan menuju ke gawang. Pada laga itu, Messi mencuri perhatian dengan 3 asis saat PSG memperbesar keunggulan mereka di puncak kelas Men menjadi 12 poin. Messi meraih asis ketiganya sore itu di masa tambahan waktu untuk memberi umpan kepada Marguinos untuk sundulan lain untuk menyegal 3 poin bagi tim Mauricio Peketino. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.